drop it channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lesti Fat Channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis disini mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti Kejora ya yang mana salah satunya kabar dari Abi Mayuni yang bilang begini soal rekaman CCTV Lesti Bilar dan juga ada kabar dari Bunda Hetikus Endang soal Rizky Bilar dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di sore kali ini ya simak dan tonton videonya sampai habis mengawali perjumpaan kita di sore kali ini kabar pertama datang dari Unggan Bang Bobi nih yang mengatakan Allah memberikan ujian di awal pernikahan mereka mudah-mudahan setelah ujian ini membawa keberkahan rumah tangga yang harmonis bahagia dan dilimpahkan Rizky nya serta diangkat derajatnya leslar amin ya tentunya kita doakan saja yang terbaik untuk mereka dan kita lihat Ungganesori dari Bang Yudi Revan yang mengunggah posingan kebersamaannya bersama Abang L nih sahabat sepertinya keluarga Papa Bi rindu berat nih sama Abang L ya tentunya disini para fans juga ikut rindu dengan Abang L yang selalu ceria dan juga bikin ketawa selalu ya lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari The Ticot soal Bunda Hetikus Endang dan juga Rizky Biler ya kita lihat artikelnya ya sahabat Hetikus Endang menjadi salah satu orang yang dekat dengan Les Ticot Jorah ia pun kaget saat mendengar Les Ticot Jorah mendapatkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga lantas apa Hetikus Endang mengenal sosok Rizky Bilar ia mengatakan sama sekali tidak mengenal Rizky Bilar Alhamdulillah gak sempat ketemu dan kenal dengan Bilar ungkap Hetikus Endang saat ditemui di studio 41 kawasan Jakarta Selatan ya sahabat yang mana sampai sejauh ini kata Bunda Hetikus Endang belum mengenal sosok Rizky Bilar dan disini juga ada unggahan dari The Ticot ya yang mana kita lihat artikelnya pengacara Rizky Bilar pertanyakan etika Les Ticot Jorah soal pamit umroh via WA kita lihat juga ya dalam unggahan tersebut disini mengatakan di tengah solotan mengenai kasusnya Les Ticot Jorah memilih untuk menenangkan diri ia tidak banyak bicara dan memutuskan pergi ke Tanah Suci Les Ticot Jorah berangkat umroh pada 8 Oktober 2022 sebelum itu sebagai seorang istri ia berpamitan ke Rizky Bilar sebagai suaminya namun ia tidak bertemu secara langsung dengan pria yang dilaporkannya ke polisi tersebut pedangdut berhijab itu memilih untuk berpamitan lewat chat whatsapp hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Rizky Bilar dia pamitan lewat WA kasih taunya kata adek Evel Manurung ditemui di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ya terkait apapun itu kita doakan saja yang terbaik ya kabar berikutnya kita lihat unggahan dari ibu dokter Lita Gading say noto KDRT L4 Lesti L4 Love dukungan dari ibu dokter Lita Gading untuk Lesti Kejora tentunya dari ibu dokter Lita Gading yang ingin melihat sampai tuntas kasus KDRT terhadap Lesti Kejora tentunya L4 Lesti L4 Love tentunya lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari Ati Ratu Kodong yang mengunggah pusingan foto lamanya bersama Lesti Kejora kita lihat captionnya ada yang rindu semangat Kejora tulis Ati Ratu Kodong di unggahannya bersama Lesti Kejora sehat selalu untuk Bunda Lesti oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada pakar Telematika ada Abimanyu yang melihat hasil rekaman CCTV di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana ia menjelaskan detik-detik dan juga menit-menit yang berada di layar CCTV rumah Rizky Bilar yang mana terlihat ia mengatakan bahwa ada hasil rekayasa yang sudah dipotong selama 43 menit disini Abimanyu menanyakan 43 menit kemana potongan hasil CCTV di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan disini ia menegaskan bahwa ini semua adalah hasil rekayasa semata dan sudah diedit oleh editor nih kata Abimanyu langsung banjir komentar diunggahan ini tentunya memberikan komentarnya kita lihat komentar dari etneng.tutik mengatakan pasti Allah akan menunjukkan kebenarannya ada juga komentar lain yang mengatakannya itu dari etneng.tira2 yang mengatakan nah kan ketahuan juga ingin menyudutkan korban eh malah banyak orang yang mempertanyakan potongan video yang di cut Allah nggak tidur dia melihat segalanya kalau kita nggak tahu apapun yang terjadi tapi Allah tahu semuanya ya tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesia semoga ada jalan keluar dalam permasalahan ini ya dan itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat menonton